Hai keluarkan aku dari sini keluarkan aku dari sini lepaskan aku kalian jahat kalian jatuh deh bisa-bisa keluar aku tidak bisa kurang ajar ini pintunya bisa berubah sendiri aku aku tidak bisa keluar tolong keluarkan aku dudek aku lapar woi beri makan aku woi Rici pun ditangkap warga dan disekap di sebuah gudang tua bagaimanakah nasibnya akhirnya si kepar itu sekarang sudah aku kurung di sini lepaskan aku aku lapar rasain kamu kamu kira enak di dalam kamu kira enak makanya jangan buat kejahatan ini kamu kejahatan kamu sudah sama lebih batas bro aku lapar dudek beri akulah kanan tunggu disitu aku akan bawa makan kamu waduh 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 kita beli jus dulu ke bapak penjual jus biarpun kita sekap dia tapi kita beri makan ya supaya tidak mati ya Bang hei dudek gimana sih Rici kamu sudah tangkap nggak ya sudah sudah aku sekap di gudang eh kenapa kamu begitu itu nanti usul urusan polisi bukan urusan kamu nangkap-nangkap begitu dudek tidak Pak kali ini Pak polisi jangan ikut campur dengan aku dia sudah aduh pokoknya di atas segala-galanya kejahatannya Pak polisi pun saja menangkap dia tapi lepas kan kali ini dia tidak bisa lepas dari genggaman tanganku Pak aku akan buat menyiksa tadi ya Pak waduh jangan begitu lah itu temen kamu juga tidak Pak aku mau kasih tobat dulu dia Pak oke baiklah kalau begitu Pak aku pergi dulu ya jusnya simpan situ aku balik lagi ambil aku mau ke dudek mart dulu membeli makanan oh iya burger aja ya aku bawa burger untuk dia dasar sepenjahat itu udah buat kejahatan masih aja membuat repot juga untung saja dia punya teman biar sudah dia iya nanti aku tetap tidak begitu menyiksa dia hanya mengurungannya saja aku beri makan tetap dia Bang aku pesan satu nanti bayar berikut oke 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 dudek ayol kita bawa kita bawa makanannya kita bawa kita bawa kita bawa ayo 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 cepat-cepat-cepat ayo cepat kita bawa ayo cepat-cepat kita bawa share share nah ini dia ini ricik makanan untuk kamu aku taruh disini ya iya aduh deh kamu makan yang banyak minumannya mana tunggu situ kita minuman lagi buat aku susah saja pak ini kan iya iya bawa aja ke dia aduh aduh ricik menurutmu hanya menyusahkan orang saja dasar gimana nih gimana nih mana dudek aku haus sabar mau minta aja aduh kalau ini gak bisa nanti kamu kalau mau minum nanti ambil air dari rumput-rumput di kaki kamu aku orang gak ajar kau dudek tega aku mau pulang dulu wah dia memperlakukan aku dengan sangat kejam tapi dia bawa makanan sih ini pemakanan makanan aku bisa makan disini oke aku bisa makan disini aku bisa makan waduh aku disegap tapi aku makan enak gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa yang penting aku makan enak disini oh ini sudah dengan minumannya terima kasih dudek meskipun kamu jahat tapi kamu baik aduh tapi aku kayak susah nafas disini woy tolong keluarkan aku keluarkan aku keluarkan aku dari sini aku mohon keluarkan ricik halo tolong kalau di penjara aku bisa bengkokin besinya tapi ini tidak bisa ini tembok aduh tolong aduh hahaha rasain kamu sekarang keadaan kota sekarang sudah aman ya bro ya sudah tidak ada teror lagi kan ya ya sudah tidak ada hantu lagi terima kasih dudek ya sama-sama bro tetap jaga kota kita dari segala macam kejahatan yang ada di bumi ini ya kita akan biarkan ricik satu minggu di gudang itu kalau kita akan lihat bagaimana perubahannya ya oke nanti kita akan keluarkan dia kalau memang dia sudah mulai-mulai berubah kalau tidak ya tambah lagi panjang waktu untuk dia menetap di gudang itu hahaha bagaimanakah kisah dan nasib ricik di dalam gudang itu apakah dia akan berubah ataukah dia akan lebih menjadi-jadi lagi nantikan kisah selunjutnya di Dure The Force berubahannya berubahannya